ya Selamat pagi sahabat belajar di seluruh Indonesia kita akan belajar tentang haram pelajaran kimia pada kelas kelas kompetensi dasar menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya ada tiga indikator yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yang pertama menentukan sifat garam yang terbuat dari hasil reaksi asam basah yang kedua menganalisis penyelitian dan yang ketiga menganalisis harga penyelitian cara melakukan garam sahabat rumah belajar hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisa hidrolisis adalah pengurayan dalam air sedangkan hidrolisis garam adalah reaksi pengurayan garam dalam air ada empat jenis garam tetapi sahabat rumah belajar untuk lebih memahami ada triknya sahabat rumah belajar pada pelajaran sebelumnya selamat menentukan asam dan basah sahabat rumah belajar pasti apa saja yang merupakan asam kuat dan basah kuat kalau sahabat rumah belajar dapat mengingat senyawa yang termasuk asam kuat dan basah kuat ini berarti sahabat rumah belajar bisa mengerti jenis-jenis dari kita mulai dari yang pertama yang berasal dari asam kuat dan basah kuat contohnya KCL KCL ini berasal dari asam kuat yaitu HCL dan basah kuat adalah KOH karena kedua garam karena keduanya sifatnya sama-sama kuat sehingga garam KCL ini bersifat netral garam KCL ini terionisasi menjadi keduanya dan keduanya ion kaples dan ion CL karena sama-sama kuat jadi mereka tidak bisa terhidronis di dalam air mengapa? karena berasal dari kation dan anionnya berasal dari asam kuat dan basah kuat jadi sahabat rumah belajar ingat kalau yang berasal dari asam kuat atau basah kuat berarti kation atau anionnya tidak mengalami hidrolisis di dalam air sehingga sifat dari garam KCL ini adalah netral kalau netral berarti pH-nya garam yang kedua asam lemah dan basah kuat asam lemah dan basah kuat ini contoh garamnya adalah CH3-C-O-N-A CH3-C-O-N-A berasal dari asam lemah adalah CH3-C-O-N-A dan basah kuat adalah N-O-A CH3-C-O-N-A ini keionisasi menghasilkan CH3-C-O-N-A dan N-A plus sahabat rumah belajar yang kuat disini adalah basah sebagai catatan sahabat rumah belajar sifat hidrolisis garam mengikuti sifat yang kuat jadi untuk senyawa CH3-C-O-N-A karena yang kuatnya adalah basah mengatakan ini sifatnya basah ingat ya sahabat rumah belajar mengikuti sifat yang kuat hidrolisis garam ini kalau sebut tentang larutan penyangga mengikuti yang lemah tapi kalau hidrolisis garam mengikuti sifat yang kuat dari asam lemah sekali lagi kalau kuat karena disini adalah basah kuat ionisasi N-A plus tidak mengalami hidrolisis di dalam air karena ia kuat sedangkan CH3-C-O-N-A karena ia lemah akan mengalami hidrolisis di dalam air yang akan menghasilkan ketika CH3-C-O-N-A CO-N-A bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CH3-C-O-N-A dan OH-N-A sehingga sifatnya basah jadi lebih besar dan yang ketiga adalah jenis garam yang berasal dari asam kuat dan basah lemah contoh NH4-Cl berasal dari asam kuat basah lemahnya adalah NH4-A NH4-A ini menghasilkan ion NH4- dan CL- sahabat rumah belajar untuk garam ini yang kuat adalah asam maka sifatnya adalah asam ion NH4-Clase akan terionisasi di dalam atau mengalami hidrolisis dengan air hasilnya akan menghasilkan ketika NH4-Clase NH2O akan kembali lagi menghasilkan N4-OH dan sedangkan karena ion CL adalah berasal dari ion yang asam kuat maka ion CL tidak mengalami hidrolisis di dalam air sehingga menghasilkan asam kuat lebih kecil atau kembali ini adalah hidrolisis sebagian atau hidrolisis pasial jadi sahabat rumah belajar ingat ya kuat kuat itu tidak adalah hidrolisis pH 7 kalau bahsanya yang kuat berarti hidrolisisnya sebagian pH-nya lebih besar dari 7 kalau air yang kuat juga termasuk hidrolisis sebagian sifatnya adalah asam dan pH-nya kurang dari 7 maaf ini ada salah penulisan pH-nya asam ini harus kurang dari 7 dan 4 daram yang berasal dari dan basa lemah contohnya NH4C ini berasal dari basa lemahnya adalah HCN dan basa lemahnya adalah NH4OH karena kedua-duanya adalah asam lemah sama-sama lemah sehingga ini termasuk dalam hidrolisis total NH4CN ini terimisasi menghasilkan NH4+, dan CN- ya tadi saya katakan bahwa karena dua-dua kationnya ini kation asam lemah kationnya basa lemah NH4CN juga lemah sama-sama lemah termasuk dalam hidrolisis total atau hidrolisis sempurna lalu bagaimana cara kita menentukan sifatnya sifat dari garam lemah-lemah asamnya lemah maupun NH4CN karena dua-duanya terhidrolisis di dalam air NH4+, kembali lagi menghasilkan NH4A dan H+, dan HCN juga terhidrolisis dalam air menghasilkan HCN dan OH- sifat dari garam ini kita lihat berdasarkan nilai KA nilai lebih Lebih besar dari KB, sifatnya adalah asap. Tetapi jika nilai KB lebih besar dari KA, sifat garam ini adalah basah. Tetapi jika nilai KB sama dengan nilai KA, maka sifat dari yang lemah-lemah ini sifatnya adalah sinetral. Sampai di sini, bagaimana saat berumah belajar, bisa memahami ada 4 jenis garam. Yang pertama kuat-kuat, tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua, hidrolisis sebagainya ada dua, atau hidrolisis parsial. Kalau tidak kuat, sifat garamnya adalah basah. Pihaknya lebih besar dari 7. Kalau asamnya kuat, berarti sifatnya adalah asam. Dan pihaknya lebih besar, kurang dari 7. Sedangkan kalau sama-sama lemah, berarti ini termasuk hidrolisis total atau hidrolisis. Yang kedua, berdasarkan nilai KA dan KB. Ya, selanjutnya Pak Denny, minta tolong. Sahabat primah belajar, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah 3 jenis larutan. Kita akan melihat percobaan ketika dimasukkan kertas lakus, apa yang terjadi? Pada percobaan yang pertama, ketika dimasukkan kertas lakus, Ternyata lakus merah tetap merah, dan lakus biru tetap biru. Karena larutan ini mengandung NACL. NACL itu kan berasal basah kuat dan asam kuat. Sama-sama kuat, jadi adalah netral. Percobaan yang kedua, ketika dimasukkan kertas lakus merah, ternyata kertas lakus berah berubah warna menjadi biru. Mengapa? Karena larutan garam ini mengandung basah. Contohnya CH3K, karena yang kuatnya di sini adalah basah. Sehingga tipat dari garam ini, karena membirukan kertas lakus merah, tipatnya adalah basah. Percobaan yang kedua, ketika dimasukkan kertas lakus merah dan biru, apa yang terjadi? Ternyata kertas lakus merah, karena larutan S4K, S4K ini asamnya yang kuat. Sehingga sifat dari larutan garam ini adalah asam. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, sahabat rumah belajar, ini jika ada yang mau bertanya sampai sini, silakan aktifkan. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak. ya, ini adalah rumus yang akan kita belajar dalam hidrolisis garam. yang pertama, jika asam kuat dan basah lemah, sahabat rumah belajar tadi yang saya katakan, bahwa sifatnya mengikuti yang kuat. berarti yang dicari karena sifatnya asam. Berarti rumusnya adalah haples. konsentrasi haples sama dengan akar dari KW per KW, dikali konsentrasi garam, dikali koefisien dari garam. N ini adalah koefisien dari garam. atau juga konsentrasi haples. Atau juga konsentrasi haples, biasanya dalam soal dikali kawal. bisa digunakan rumus konsentrasi haples sama dengan akar dari KH, dikali garam, dikali koefisien dari garam. KH sendiri diperoleh dari KW per KB. Sahabat rumah belajar, karena ini ada beberapa rumus, trik untuk menghapal. Ini, sahabat rumah belajar, ingat haples. Haples ini kan huruf yang diawali dengan huruf konson A. Berarti nanti harus ada juga KB. Jadi ingat saja, untuk asam kuat, kan yang mau dikanya haples. Berarti nanti rumusnya ada KB. Kita lanjut rumus yang kedua ya. Yang kedua, jika basam kuat dan asam loma, karena di sini kuat, berarti yang ditanggungkan adalah konsentrasi OH minis. Konsentrasi OH minis sama dengan akar dari KW per KH dikali konsentrasi garam, dikali dengan koefisien garam. atau konsentrasi OH minis sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi garam, dikali koefisien dari garam. Dengan nilai, dengan KH sama dengan KW per KH. Untuk memudahkan sahabat rumah belajar menghapal kedua rumus ini, sahabat rumah belajar OH. OH ini kan O. Dimulai dengan huruf vokal. KA kan A. Jadi, untuk mengingat rumus, karena kedua rumus ini sangat mengerit, ini sebagai trik saja bagi sahabat rumah belajar. Jadi, kalau misalnya asamnya kuat, oh, berarti itu haples. Kalau haples itu kan huruf konsonan. Oh, berarti nanti rumusnya KW per KA. Sedangkan, KW per KB. Sedangkan, kalau bahasa kuat, mau ditanyakan ini kan OH minis. Berarti, konsentrasi OH minis sama dengan akar dari KW per KA. Dikali konsentrasi garam dan KW per KB. Ini ya, sebagai trik untuk sahabat rumah belajar, bisa mengingat. Karena, kadang, selalu, mengalami kedingungan, antara rumus ini, KB dan KA ini. Oke, sahabat rumah belajar, kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga, yaitu asam loma dan basa loma. Kita pakai satu rumus saja, sahabat rumah belajar, yaitu konsentrasi haples dengan rumusnya, konsentrasi haples dari KW, kali KA, RKB. Dengan KH sama dengan KW, RKA, KB. Ini adalah rumus, ini adalah tiga rumus yang akan dipakai dalam menghitung hidrolisis garam. Apa itu KW, sahabat rumah belajar? KW itu adalah tetapan hidrolisis air, yaitu 10 pangkat minus 14. Mohon maaf, disitu ada kurang, kurang mengetik 10 pangkat minus 14, sebenarnya 10 pangkat minus 14. Kalau KH sendiri adalah tetapan hidrolisis, dan N adalah koefisien dari garam. Oke, sahabat rumah belajar, bisa mengingat ketiga rumus ini. Kita masuk pada contoh ya. Denik, bisa minta tolong dilanjutkan. Ini adalah contoh, sahabat rumah belajar. pH dari 1 liter larutan, NH 42 kali S4, 0,1 N, KB adalah 10 pangkat minus 5. Mau ditanyakan di sini adalah pH-nya. Sahabat rumah belajar, kita lihat garam di sini adalah NH 42 kali S4. NH 42 kali S4 ini, kita harus membuat reaksi ionisasinya dulu. Reaksi ionisasinya adalah 2 S4 plus ditambah dengan SO4. 2 minus. Sahabat rumah belajar, garam ini yang kuatnya adalah asam, karena berasal dari H2SO4. Karena asam, sehingga kita memakai rumus haples. Rumusnya, konsentrasi haples sama dengan akar dari KW per KW dikali konsentrasi garam dikali dengan koefisien garam. Sahabat rumah belajar, jika kita lihat di atas reaksi hidrolisis, NH 4 plus koefisiennya 2. Berarti, itu yang nanti akan kita masukkan di rumus. kita masukkan nilai KW sama dengan 10 nilai KW sama dengan 10 pangkat minus 5. Sedangkan molaritas garam adalah 0,4. 0,4 kita buat dalam pangkat. berarti 4 x 10 pangkat minus 2. Kita kalikan dengan koefisien garam yaitu 2. Sehingga diperole konsentrasi haples 4 x 2 sama dengan 8. Berarti, konsentrasi haples sama dengan akar dari 8. Untuk menyelesaikan pangkat sahabat rumah belajar, kita kalau pangkatnya kali, berarti kita tambahkan ya. Jadi, minus 14 ditambah minus 1 yang berasal dari 4 x 10 pangkat minus 1 berarti negatif 15. Jadi, 8 x 10 pangkat minus 18 dibagi 10 pangkat minus 5. Sehingga untuk menyelesaikan pembagian, kalau pangkat kita kurangkan. Kalau pangkat kita kurangkan ya sahabat rumah belajar, negatif 15 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 10. Berarti, konsentrasi haples sama dengan akar dari 8 x negatif 8 x 10 pangkat negatif 10. Untuk menyelesaikan akar, akar 8 sama dengan 2,8 sedangkan sedangkan pangkat kita bagi dengan 2 supaya akarnya hilang. Berarti 10 x 2 sama dengan 5. Sehingga diperoleh konsentrasi haples sama dengan 2 x 10 pangkat minus 5. Karena ini yang mau ditanyakan adalah pH-nya berarti rumus pH sama dengan minus loh konsentrasi haples. kita tinggal masukkan konsentrasi haples sudah ada nilainya berarti minus log 2,8 x 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurangi log 2,8. Biasanya pada pembelajaran asan basah untuk penyelesaian log ini sahabat rumah belajar yang pangkat kita taruh di depan jadi pH-nya sama dengan 5 kurang log 2,8 bagaimana sahabat rumah belajar untuk contoh yang satu ini bisa dipahami ada pertanyaan rumah belajar dari contoh yang pertama ini ini yang bertanya perlu juga dijelaskan ini sahabat rumah belajar yang bertanggung katanya salah jadwal seharusnya materi iya mohon maaf ya mohon maaf ya ini ada sedikit miskomunikasi jadi hari ini yang dibawakan materinya itu materi kelas 11 minta maaf ya sahabat rumah belajar ini sepertinya yang mengancungkan tangan bu kita berikan kesempatan ya ya boleh halo Brian silahkan belum menghilang Briannya menghilang mungkin teman-teman jika ingin ada yang bertanya silahkan tekan tombol raise hand atau acungkan tangan atau juga bisa tulis di kolom komentar jadi saya akan membukakan kesempatan Anda untuk bertanya ya ada itu Pak yang punya tangan Andriko sekarang ada Andriko ini mengacungkan tangan kita berikan kesempatan kepada Andriko silahkan apanya Pak itunya koneksinya agak lambat ya gak bisa dianggut bisa dilanjut ke soal nomor kedua boleh kita lanjutkan ya untuk contoh yang berikut contoh yang berikut laram CH3COK yang berikutnya sama di 98 sebanyak 19,6 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 mililiter jika CH3COK sama dengan 1 x 10 pangkat minus 5 maka PH larutannya adalah tempat rumah belajar untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari dulu molaritas disini karena udah ada MR udah ada gram dan juga ada volume maka kita harus mencari rumus molaritas dulu sebenarnya rumus molaritas ini juga ada dua rumus molaritas bisa pakai mol per volume tapi volume-nya itu harus dalam liter tapi karena di dalam soal ini volume-nya di dalam mililiter kita langsung saja memakai rumus gram per MR x 1000 per P kita masukkan gram adalah 19,6 dan MR sama dengan 98 x 1000 volume-nya dalam mililiter adalah 500 96,6 bagi 98 sama dengan 0,2 sedangkan 1000 bagi 500 sama dengan 2 berarti molaritas 0,2 x 2 sama dengan 0,4 oke ya sahabat rumah belajar CH3COK ini sendiri terionisasi menghasilkan ion kaples dan CH3COmin sini yang kuatnya yang kuatnya adalah basah sehingga kita mencari rumus dari basah yaitu konsentrasi Oa minus konsentrasi Oa minus rumusnya sama dengan akar dari KW KHA kali molaritas garam dikali valensi kita masukkan 10 pangkat minus 14 KW itu tetapan ya sahabat rumah belajar KB nya 10 pangkat minus 5 molaritasnya karena 0,4 kita bawa ke dalam pangkat 4 kali 10 pangkat minus 1 sehingga diperoleh pangkatnya kita tambahkan dulu ya berarti 4 kali 10 pangkat minus 15 per 10 pangkat minus 5 sehingga diperoleh konsentrasi Oa minus kita selesaikan pangkat dulu ya untuk yang pembagian negatif 15 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 10 berarti konsentrasi Oa minus sama dengan akar 4 dikali dengan 10 pangkat minus 10 akar 4 sama dengan 2 sehingga diperoleh konsentrasi Oa minus sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 P O H karena mau mencari P H kita cari dulu p O H sama dengan minus log konsentrasi Oa minus tadi saya katakan untuk menyelesaikan log ini pangkatnya kita bawa ke depan ya sahabat rumah belajar karena konsentrasi Oa minus 2 kali 10 pangkat minus 5 berarti P O H sama dengan 5 kurang log 2 P H itu rumusnya sama dengan 14 dikurangi dengan P O H 14 dikurangi 5 dikurangi log 2 14 kurang 5 sama dengan 9 ditambah log 2 jadi P H yang diperoleh adalah sekarang ditambah 2 oke sampai disini mungkin ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tidak bersuara Bu lanjut saja ya Pak kalau kita kita lanjut dengan contoh yang ketiga ya Pak lanjut saja setuju ya ya pada contoh yang ketiga ini jika diketahui KB NH4H sama dengan 10 minus 9 oh mohon maaf ini bukan oh iya betul ya KB sama dengan 10 minus 9 dan KA HCN sama dengan 10 minus 5 maka larutan 1 liter 1 liter NH4CN 0,01N yang punya TH sebesar sahabat rumah belajar NH4H adalah asa lemah HCN juga adalah asam lemah ini sama-sama lemah karena sama-sama lemah sifatnya ini kita lihat berdasarkan nilai KA dan KB nilai KB 10 pangkat minus 9 nilai KA 10 pangkat minus 5 ternyata nilai KA lebih besar dari nilai KB sehingga sifatnya adalah asam lalu kita tinggal memasukkannya pada rumus rumusnya konsentrasi HP sama dengan akar dari KB dikali KA per kabung dia tinggal masukkan 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan KB 10 pangkat minus 9 minus 14 ditambah minus 5 sama dengan minus 19 jadi akar dari 10 pangkat minus 19 dibagi dengan 10 pangkat minus 9 kita kurangkan supaya untuk pembagian ini jadi diperoleh 1 kali 10 pangkat minus 10 sehingga diperoleh hasil sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 berarti pH-nya sama dengan 5 mengapa demikian sahabat rumah belajar karena log 1 sama dengan 0 jadi kita langsung saja menuliskan pH sama dengan 5 sampai disini dulu ada yang mau bertanya atau ada yang tidak mengerti lanjut saja dulu bu lagi untuk memaparkan materi oke pak paham ini karena sudah mau jam 12 di sana maaf ini karena ini kan sudah satu jam kan pak satu jam mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita masuk dalam sesi tanya-tanya jawab dulu pak karena sisa 30 menit kan pak kadeni gimana maksudnya sisa 30 menit kan kita bisa buka sesi tanya-jawab saja teman-teman sahabat rumah belajar ada yang ditanyakan silakan klik tombol rest kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada bumi teman-teman saya akan sobat rumah belajar jika ada informasi sobat rumah belajar yang mungkin terlambat bergabung dari juta rumah belajar provinsi maluku tahun 2017 beliau mengajar di 9 sekarang untuk tanya-jawab silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya misalnya kendala sinyal mau belajar sebagai informasi Ibu Mei kenapa ada suara berisik-berisik itu karena beliau tidak sedang berada di rumah karena di rumahnya sedang mati lampu mati listrik jadi beliau harus mengejar ke kota untuk beli paket demikian perjuangan Ibu Mei luar biasa untuk acara ini jadi sobat rumah belajar ada waktu kita lebih kurang 25 menit untuk jawab akan yang ingin bertanya angkat tangan boleh bertanya melalui kolom chat ya Pak hebat luar biasa perjuangannya Bu ya memangnya sudah ada paket Pak cuma harus kalau di rumah itu tidak bisa saya harus ke pantai jadi ini saya duduk di pantai ini Pak iya karena pantainya ini dekat jalan jadi transportasinya kan ramai Pak jadi selalu dengar bunyi kendaraan banyak saya ditanya sama penduduk yang ke pantai lagi buat apa di situ tidak ada saya senyum-senyum saja sama sahabat Bu siapa temannya ya ada ini ada lagi nelayan yang mau ke laut menanyain saya buat apa di situ duduk-duduk di pantai dengan laptop ya Bu ini ada yang bertanya angkat tangan ini silakan Enrico Pratama silakan di Enrico dari mana dari mana dari mana ini bu Mi siapa akan di Enrico Bu Pratama sudah silakan diajukan pertanyaannya di kolom C kalau misalnya paham kalau tidak ada pertanyaan boleh tidak saya tampilkan soal yang berikut mungkin ada di antara sahabat rumah belajar yang bisa mengerjakan ya silakan sambil menunggu pertanyaan Pak Denny soal nomor empat next pak selamat Bumai, bisa ditampilkan contoh yang nomor 4, Bumai. Ya, kira-kira dari soal ini, ada tidak yang bisa menjawab, Sahabat Rumah Belajar, sebanyak 100 militer larutan N64H 0,2M, tadinya sama dengan 10,5. Campurkan dengan 100 militer larutan HCL 0,2M. Berapa pihak campuran dari larutan ini, Sahabat Rumah Belajar? Kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Kalau ada di antara Sahabat Rumah Belajar yang mau bersedia, silakan ancungkan tangannya. Ada tidak ya? Paham, mungkin dicek. Ada tidak di antara Sahabat Rumah Belajar yang bisa mengerjakan soal ini? Tadi Dian Riko yang ingin bertanya, belum juga ada pertanyaannya, tapi sudah ada tangan, ada gangguan sinyal. Nah, kalau mau belajar, di screen kita ada soal. Kita oleh Ibu Bumi. Kira-kira bisa menjawabnya, silakan tangan, dan langsung jawab. Ibu Bumi, halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sambil nunggu-nunggu cerita, bagaimana perjuangannya? Perjuangannya itu kan saya pikir, tadi kan di rumah kan pakai Wifi sama saudara. 15 menit sebelum itu, ya ternyata listriknya padang. Waduh, sementara jarak rumah saya ini kan kecamatan jauh dari kota, kalau sampai ke kota itu sekitar 30 menit. Dan memang di sini memang signalnya, waduh, tidak. Karena saya tinggalnya di pinggiran kota, di kabupaten lain, bukan di kota Ambon. Jadi, saya nyari-nyari ternyata sepanjang jalan. Coba-coba, aduh, tidak bisa. Akhirnya, yaudah saya kepikiran, oh iya di pantai. Nah, ke pantai deh, Pak. Duduknya ini di pasir-pasir, dekat ini pohon-pohon bakal. Berapa jauh itu? Rumah saya sekitar 15 menit saja dari tempat saya duduk ini, Pak. Berarti di tengah, ya? Rumah dan kecamatan, ya? Kalau iya, karena memang tempat tinggal saya ini juga di desa, dan itu bukan pusat-pusat kecamatan. Jadi, memang signalnya juga, ya, dikatakan sesuai kondisi, ya, Pak. Kemudian, Sobat Rumah dan Pelajar, perjuangan Ibu May tadi untuk mengisi ajak ini luar biasa. Terima kasih, Ibu May, walaupun... Tunggu pertanyaan. Semoga belajar. Pak, kalau tidak ada, ya sudah, saya jelaskan saja ini. Boleh? Ada soal ini. Oh iya, silakan, silakan. Iya. Iya, Sobat Rumah Belajar. Dari soal, diketahui asamnya HCL dan bahasanya N4H. Kita tidak bisa langsung memasukkan seperti contoh yang pertama tadi, ya. Bumi. Harus menurut ya, Pak. Ini ada yang coba jawab melalui chat. Oh iya, Pak. Tidak ada, Pak. Halo, Ibu May. Iya, Pak. Ini ada Ibu Menti, adik Menti, adik Menti Haji Jah. Iya, Pak. Lalu, chat, beliau menjawab, katanya PH-nya 5. PH-nya sama dengan berapa, Pak? 5. Benar. Benar. Boleh minta tolong, Pak, diaktifkan mikrofonnya adik ini biar minta tolong, Pak, untuk dijelaskan. Yang PH-nya 5 dari mana, boleh? Lalu, chat, Bu. Mungkin ada agang. Oh, iya, iya. Ya, benar. Terima kasih, ya. Itu sangat baik, luar biasa, adik. Terima kasih. Ya, benar, PH-nya 5, Pak. Coba kita lihat bahkan PH-5. Minta tolong, Pak Deni. Materinya. Berarti, Menti Haji Jah ini sudah paham. Dapat 5, katanya. Kita lihat. Ini minta tolong, bisa materinya supaya kita lihat PH-5 ini didapat. PH-nya bagaimana? Minta tolong, Pak Deni. Ini. Jadi, pertama-tama, kita tuliskan reaksi dulu, ya. NH4OH direaksikan dengan HCl, menghasilkan NH4Cl, tambah H2O. Karena ini adalah asam dan basa, sahabat rumah belajar, kita buat sistem MRS. MRS itu, ini caranya secara tidak langsung. Bersama kita, itu buat mula-mula. Kita cari mol mula-mula. Mol mula-mula diperoleh dari 100 ml NH4 dikali dengan 0,2. 100 x 0,2 sama dengan 20. HCl juga, karena kolumnya dan mula-mula yang sama, berarti HCl juga sama dengan 20. Sahabat rumah belajar, kita lihat NH4A, koefisien 1. HCl koefisien 1, berarti, karena koefisiennya sama, berarti kereaksikan batasnya 20. Sehingga, yang bereaksi untuk NH4OH adalah 20, HCl 20. Untuk garam NH4Cl, karena koefisiennya juga sama dengan sama-sama, yaitu 1. Sehingga, yang bereaksi adalah 20 milimol. Ini satuannya milimol ya, mohon maaf, saya tidak lupa menuliskan. Demikian juga dengan H2O. H2O yang bereaksi juga adalah 20 milimol. Mengapa 20 milimol? Karena semua koefisiennya satu, sehingga semua yang bereaksi sama. Lalu, sisanya, NH4OH 20 kurang 20, berarti tidak ada yang tersisa. Di asam maupun di basah. Yang tersisa hanya ada padak, garam, dan air, yaitu 20. Lalu, kita mencari molaritas dari NH4Cl. Molaritas NH4Cl diperoleh. Kontrasi garam sama dengan 20 milimol dibagi volume total ya. Volume total 100 ml dari NH4OH ditambah dengan 100 ml pada HCl. Sehingga, 20 dibagi 200 sama dengan 0,1. Lalu, sudah dapat konsentrasi garamnya, kita masukkan pada rumus. Di sini yang kuat adalah asam. Jadi, rumusnya adalah konsentrasi HP sama dengan akar dari KW. Dibagi KW, dikali dengan konsentrasi garam, dikali dengan koefisien. Sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14, KB, konsentrasi garam 0,1, berarti 1 kali 10 pangkat minus 1. KW dari garam ini 1, jadi kita tidak perlu menuliskannya lagi. Sehingga, diperoleh konsentrasi HP sama dengan akar dari 10 pangkat minus 15, dikurangkan dengan 10 pangkat minus 5. Sehingga, diperoleh akar dari 10 pangkat minus 10, dan konsentrasi HP sama dengan 10 pangkat minus 5. Sehingga, nilai pH sama dengan 5. Oke, paham. Terima kasih. Terima kasih ya. Sahabat uang belajar. Adik Menti Haji Ijah, jawabannya sudah di... Terima kasih ya. Ya. Bu, D. Haji Ijah ini dari mana ya? D. Menti dari sekolah mana? Dari mana? Mungkin bisa dijawab melalui chat kalau anak-anak gue bersinyal. Dari sekolah mana ya, D? D. Haji Ijah. Kita menjawab pertanyaan dari Bu Me. Ini bukan benar. Bukannya hanya 5. Sama dengan 5. Bagus sekali. Ini sampai sekarang, Bu. Halo, Pak? Halo, Pak? Eh? Siapa? Ya, sudah. Jelas, Pak. Jawab, Bu. Dari SMA Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang. Oh, ya. Terima kasih ya, D. Nek. Belajaran Juta Rumah Belajar Yang setiap harinya, Senin sampai Jumat Diakses melalui PIKON ini Untuk menemani adik-adik sekali Yang belajar Halo, Bu Me. Sudah bisa di... Kira-kira sampai... Halo, Pak Ham? Halo? Ya, Pak. Ya, sudah bisa di... Oh, ya, Pak. Oh, ya, sahabat. Untuk mengisi formulir ya Ada di kolom chat Formulir Semacamnya Bisa tercatat di sini Silahkan di link Yang ada di kolom chat Ada ini kan saya masih Kayak berpulang Yang kita siapkan Melalui kolom chat Itu ada link Yang tertera Silahkan di... Bu Me? Ya, Pak. Ya. Ya, silahkan, Bu. Di... Saya rangkum ya, Pak. Halo, Pak. Ya, ya. Halo, Pak Ham? Ya, ya. Saya... Merangkum ya, Pak. Yang terakhir? Ya, Bu. Silahkan, silahkan. Ya, ya, sahabat rumah belajar Jadi, hidrolisis itu sendiri Terbagi dua Hidrolisis sebagian Dan hidrolisis parsial Hidrolisis sebagian atau parsial Dan hidrolisis total Hidrolisis parsial itu Ada dua Kalau asamnya kuat Berarti Adalah asam Sehingga Yang dicari adalah Konsentrasi haples Ini ya Konsentrasi haples Sama dengan Akar dari KW Per KG Dikali konsentrasi garam Dikali dengan Koefisien dari garam Dan Kalau misalnya Basanya kuat Kalau basa kuat Berarti itu Kita mencari Konsentrasi Oha minus ya Berarti Konsentrasi Oha minus Sama dengan akar dari KW Per KH Dikali dengan Konsentrasi garam Dikali dengan Koefisien Itu untuk hidrolisis sebagian Kalau untuk hidrolisis total Sama-sama lemah Asam Maupun Basanya Berarti Kita mau lihat Sifat garamnya Kita lihat Berdasarkan nilai KA Dan nilai KA Lebih besar Dari nilai KB Berarti Sifat garamnya Adalah Asam Tetapi Jika nilai KB Lebih besar Dari nilai KA Berarti Sifatnya Adalah basa Sedangkan Kalau nilai KA Sama dengan nilai KB Berarti Sifatnya Netra Kita pakai Satu minus saja Yaitu Konsentrasi haples Sama dengan Akar dari Sifatnya Bagi dengan KB Untuk Sifatnya Masam kuat Masam kuat Itu tidak mengalami Hidrolisis Oke Paham Demikian Langsungan materi Dikali Saya boleh Pertanyaan Bu Iya Boleh Pak Kira-kira Seperti ini Kehidupan Kita gimana Apa ini Oh iya Kalau contoh penerapan Kondisis Dalam kehidupan Sehari-hari Contohnya Misalnya Kita lihat Ada Taman Yang Memisi Untuk Yang hijau Itu kelihatan Kelihatan Subur Kelihatannya Hijau Sekali Enak Untuk dipandang Itu untuk Keliharannya Biasanya Sering dipakai Garam Nah Garam Inggris itu Rumusnya Adalah MG MG S4 7H2O Ini prinsipnya Prinsip hidrolisis Karena MG ini Lemah Hidrolisis Di dalam Tanah Sehingga ini Menyuburkan Menyuburkan Rumput-rumput Itu Jadi Untuk Untuk Pemeliharaan Tanaman Pada yang Rumput-rumput Yang hijau Di taman Itu Biasanya Sering dipakai Garam Inggris S4 7H2O Ini Pak Itu Contoh yang berikut Juga Aspirin Pak Misalnya Aspirin Aspirin itu Itu obat Sakit kepala Dan sakit Kedih Itu juga Itu contoh-contoh penerapan Idrolisis Garam Selamat Kedih Selamat Hari Oke Terima kasih Ibu Meng Belajar Idrolisis Masalah Garam Ini Kegunaan Menyumburkan Tanaman Bu Ya Menyumburkan Tanaman Baik Jadi Sahabat Belajar Karena Waktu Sudah Bawa 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 Itu saja Atas nama Duta Rumah Belajar Duta Rumah Belajar Dari Sumatera Utara Tahun 2017 Tentu saja Memohon maaf Sama Sinyal yang kurang bersahabat Teman-teman Sahabat Duta Rumah Belajar Terus Belajar Walaupun Kita di rumah Untuk sementara ini Kita sendiri Mencara Berdiam Di rumah Dan kami Jadi sekalian Untuk Melalui Picon Picon Seperti ini Terus Ikuti Setiap hari Ada tiga sesi Senin Sampai dengan Jumat Kemudian Sobat Rumah Belajar Terima kasih atas Saya kembalikan Kepada ini Perjilai Piong Terima kasih.